Intro Foodies, kalian pasti udah gak asing nih sama makanan receh yang satu ini Bahannya ikan, bumbunya sos kacang dan asalnya seringkali dari kota Bandung Ayo udah tau lah ya, apalagi kalo bukan somai Nemuin penjual somai di Jakarta tuh jelas bukan perkara sulit Mulai dari gerobakan, warung tenda, sampe masuk mall sekalipun ada aja ya yang jual Eits, tapi kalo nemuin soma yang lazis dan otentik, nah itulah yang soal tuh Harus bener-bener teliti, biar gak kecewa Seperti rekomendasi kita yang berikut ini nih, gosipnya sih bahannya bener-bener pilihan dan rasanya raus pisan Oke, kita samperin aja langsung ya dan kita buktin Halo Foodies, bertemu lagi nih sama saya, Tengku Tezi Kebetulan nih, siang-siang mau makan tapi gak mau yang begitu berat nih Mau yang agak ringan tapi berisi, pas banget nih Ada somai paaceng Gimana prosesnya, gimana rasanya, ikutin aja Yuk Ini dia Foodies, warung somai super paaceng Lokasi jualannya ada di bilangan Cipinang, Jaya Raya, Jakarta Timur Somai super disini bukan sekedar nama aja nih Soalnya warung sederhana ini emang legendaris Dan terkenal banget buat warga seputaran Cipinang Meski hanya menempatin sebuah kios kecil, pelanggan yang dateng kesini tuh gak pernah berhenti loh ngalir-ngalir terus Berjualan selama 25 tahun lebih, kini usaha somai paaceng sudah diteruskan oleh generasi kedua Yakni Kang Anin Eh, eh Foodies, kayaknya Tezi udah gak tahan tuh mau pesen somainya Pake pura-pura ngobrol lagi Ih, yaudah sih langsung aja dipesen Pilih dulu ya, mau apa aja nih Pak, selamat siang pak Pak, saya mau pesen nih pak Apa aja ya? Saya boleh milih sendiri gak pak? Boleh Boleh dong ya Oke nih, Foodies, dikasih nih milih sendiri nih Ya ampun, Tezi ternyata minta milih antul sendiri tuh somainya Foodies Ya boleh lah, ambil yang banyak ya, biar kenyang Duh, kepuan uap air yang keluar dari kukusan somai tuh selalu bikin keroncongannya Foodies Udah gitu nih, hmm aromanya harum banget Aroma ikan itu udah asli kerasa banget Baru dari uapnya aja tuh padahal, wih kayaknya mantul nih somainya Tau putihnya, Foodies Habis itu nih apa? Somai telur Somai telur, tuh Ini dari aromanya ada kecium banget, Foodies Ada Kul Kul ini digulung-gulung pak ya Oke, terus Terus, wah ade nih Nih, pare-nya nih Dalamnya ada apa nih pak? Oh, dalamnya somai ya Pare, dalamnya somai Foodies, somai memang bukan makanan asli Indonesia Melainkan dibawa oleh pedagang-pedagang dari dataran Cina dahulu kala Aslinya sih, somai ini merupakan salah satu olahan dari sajian dimsum Nah, setelah disesuaikan dengan selera dan karifan lokal Somai pun disajikan dengan aneka sairan lokal dan juga olahan lainnya Kayak yang ada di somai pak aceng nih Mulai dari kol, pare, kentang hingga telur dan tahu Ada Foodies Wih, komplit ya Ada protein, karbohidrat, sama seratnya Mantep banget Indonesia gitu loh Wah, ini aroma-aroma ini kayaknya sehat banget nih Langsung aja nih pak, kita mau diapain lagi pak? Mau dipotongin dulu Potongin terus Apa langsung begitu aja bisa? Potong dong, ya kan Nyuapnya nih gede-gede Potongnya yang bener ya Tes Jangan kegedean atau kekecilan Yang sedang-sedang aja Biar enak nanti dimakannya Wih, bumbu kacangnya ini bener-bener kentu Oh Foodies, medok ya Dalam sehari nih, katanya tuh bisa habis sampe belasan kilo kacang tanah loh Eh, jangan lupa jeruk limonnya juga Aroma jeruk yang satu ini emang jadi ciri khas banget dari somai tatar Sunda Aromanya segar dan lebih kuat di Bandung jeruk-jeruk lainnya Selain itu, jeruk limon juga bisa menetralisir sisa dari boamis Di kandungan ikan dalam somainya Foodies Nah, akhirnya somainya udah jadi nih Aduh, berit makin krik-krik ya Jadi ikutan lapar nih Jadi Foodies, betapa menggodanya makanan ini Wah, ini mah bukan makanan ringan Makanan kenyang ini Banyak banget, gak pelu, gak pelu Satu porsi somain disini isinya lima potong foodies Bebas mau pilih yang mana aja sesuai selera Mau somainya aja juga bisa Atau dicampur juga oke kok Eh, ngomong-ngomong harganya berapa nih Tau banyak tau pak Satu porsinya berapa pak harganya? Satu porsinya 20 ribu, isi lima Isi lima? Kalau pakai somai telor, dua satu isi lima juga Wah, cuma seribu nambah telor Murah banget Dua satu ya? Dua satu Nah Foodies, sekarang lanjut ya ke sesi yang ditunggu-tunggu Ini dia, sesi santap-menyantap Tuh, lihat tuh Tessie aja udah gak sabaran ya buat nyendok somainya Mau santap yang mana dulu nih enaknya Wah, somainya dulu kali ya Kan jagoan ya Nah, ini dia Foodies Makanannya somai super pak aceng Langsung aja Kita mau tau nih, selain apakah makanan ini? Kita cobain Apa ya? Oke, ini dia Somai telur Coba disambainya Enak banget Ini tuh Bumbunya berasa banget Bumbu kacangnya tuh emang Ada perbedaan sama yang pada umumnya Somainya lembut banget Munya hanya gak perlu pakai tenaga Gampang banget Beneran Foodies, no tipu-tipu Somainya emang super banget nih Dari kualitas maupun rasanya Bertekstur padat Namun tetap lembut saat dikunyah Dan sesaking lembutnya Untuk mengunyah somai ini Gigi tuh kayaknya gak perlu banyak usaha deh Langsung nyos tergigit sempurna Mantap Rasanya juga lazis, Foodies Gurnya alami dari daging ikan tenggiri Terasa kuat Ini tandanya gak kebanyakan tepung nih Dalam adonannya Wah, ini sih beneran mantel nih Foodies Emang disini tuh Somainya padat banget Dan ikan tenggirinya berasa, Foodies Pokoknya mantep nih Recommended banget Dipadu dengan bumbu kacangnya yang super halus Tamu tetap terasa kental di lidah Aduh, siapa yang bisa nolak ya Wah, bumbu kacangnya super nih Kacangnya berasa Tapi gak risih juga sama kacangnya Apa lagi nih, kita makan nih Somai isi telur ini emang juara banget Gak heran jadi menu favorit para pelanggan ya Eh, tapi gimana nih sama isian yang lain Sekedar pelengkap atau sama lazisnya Yuk, kita cek-cek ya Pare dulu kali Teru nih, pahit-pahit gimana gitu ya Sekarang waktunya pare Nih, ayo Kacinta pare mana suaranya Capain dulu nih Parenya pahit Tapi karena kena sambal kacang ini Bumbu kacangnya Kena sambal lagi Aku terasa yang beda, Foodies Kayak gimana ya Kayak pahit Tapi enak gitu Nah, terbukti si pare gak cuma jadi pelengkap Foodies Ukurannya besar Dan di dalam parenya juga ditambahin dengan isian somai Super padat dan lazis Tuh, lihat adonan ikannya juga nempel ya sama tahunya Ini gak pelit loh, Foodies Jadi, rasa ikan dalam seporsi somai ini Selalu terasa hampir di semua varian isinya Oke, udah terbukti patent punya ya somainya nih, Foodies Nah, buat Foodies yang mau datang Bagusnya sih jangan kesorean Kalau gak mau manyen dan cemberut Sejak buka jam 2 siang Cukup 4 jam aja nih, Foodies Biasanya tuh Jualannya dari warung pacing Udah ludus di serbu pembeli Wah, wah, wah Dasyatnya lagi nih Warung somai ini bisa menjual 1.500 potong dalam waktu sehari Wadidaw, somai semua tuh bang Oke, Foodies Buat temen-temen semua Yang mau nyobain Somai Super Pak A Cheng Buruan Mampir Ke jalan Cipinang Jaya Raya Oke Makan receh Menu receh Harga receh Tapi rasanya Gak receh Uuuuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu any Diman selamat menikmati